Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin Prof Anna dan Pak Ega disini saya mungkin akan ada akan ada beberapa arahan dan juga berbagi kepada teman-teman mahasiswa di FPTK ya saya memakai dua laptop disini satu untuk recording di make satu lagi di laptop untuk menampilkan ke sana barangkali nanti memerlukan replay jadi nanti bisa dicek dalam YouTube saya ya saya upayakan setiap kuliah Prof ini merekam merekam pembicaraan kemudian nanti di upload di YouTube biasanya seperti itu karena satu jam itu tidak akan cukup ya untuk apa ya untuk membahas setiap toolsnya karena saya upayakan penilaian proposal itu menjadi bahan utama pembuatan proposal ini gitu kan ya untuk P2MW ini nah baik salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Junjungan Alam Habibana Muhammad SAW kepada para keluarganya para sahabatnya dan sampai kepada kita selaku umatnya saya merasa terhormat Bapak Ibu Prof dan mahasiswa disini karena diundang langsung oleh Ibu Wakil Dekan Bidang dan ke mahasiswaan terima kasih untuk berbagi disini mohon izin Pak Ega mungkin nanti kita bekerja sama untuk membangun FPTK kemudian menuliskan proposal P2MW supaya lebih bertajik ya proposalnya gitu ya jadi tidak hanya sekedar memenuhi tugas yang diwajibkan di mata kuliah tanda kutip ataupun mungkin tidak sekedar pembuatan proposal yang dibantu oleh chat GPT gitu ya jadi nanti kita akan tambahkan memperkaya proposal supaya singkat jelas dan inovatif gitu ya nah mahasiswa yang saya banggakan saya akan mulai mungkin dari perkenalan terlebih dahulu saya berkecimpung di bidang kewirausahaan termasuk bisnis digital utamanya ya di Universitas Pajajaran saya pernah mengajar di olah kesenian dan kreativitas sebenarnya di Akademi Meteorologi dan sekarang di UPI sudah menjadi dosen tetap disini home base di pendidikan bisnis FPEB gitu ya jadi nanti kalau ketemu di luar silahkan sampah gitu ya dan kita bisa ngobrol lebih banyak gitu ya barangkali seperti itu silahkan sosmednya juga ya kalau berkenan silahkan di follow di ikuti ya nah mahasiswa yang saya banggakan pembuatan proposal P2MW ini cukup unik ya mengapa? karena P2MW ini adalah kompetisi yang menurut saya eksklusif berbeda dengan PKM ya PKM itu banyak tahapannya mulai dari prodi fakultas sampai ke universitas karena sifat eksklusif ini ya hanya beberapa tim saja dari setiap kategorinya saya baca panduan hanya tiga hanya tiga yang diizinkan oleh universitas untuk masuk mengikuti di review oleh tingkat nasional gitu ya nah ini adalah latar belakangnya mudah-mudahan terbaca ya latar belakangnya mengapa P2MW ini di inisiasi oleh pemerintah itu yang pertama ingin membudayakan fase calon wira usaha kemudian menjadi wira usaha pemula dan menjadi wira usaha muda mapan jadi ada progresnya kalau ingin menjadi wira usaha itu ya mulai dari ide, trial and error dan juga sampai dengan kesetel ke mapan kemudian ini anda bisa baca dan dalami terkait tujuan dan manfaat P2MW ini ya dalam panduan kemudian persyaratan perguruan tinggi nah Alhamdulillah UPI itu termasuk kepada klaster yang sangat bagus ya jadi disilakan oleh Kementerian Dikti itu untuk mengajukan mengajukan apa namanya 18 18 usulan berarti nanti ya ada 6 kategori kali 3 18 sehingga mudah-mudahan didominasi oleh FPTK gitu ya yang 18 ini karena nanti akan dinilai juga dari fakultas lain oleh karena itu start kita mulai dan juga intensif kelas coaching dengan dosen itu menyeri kunci nggak bisa mahasiswa ujuk-ujuk gitu ya daftar terus nggak nggak ada proses coaching gitu itu mendingan jangan kalau menurut saya karena itu buang-buang waktu persaingannya sangat ketat disini ya nah ini anda sudah tahu baca di panduannya bahwa ada beberapa persyaratan intinya prinsipnya disini anda harus mematuhi yang disini dan menghindari yang tidak dibolehkan gitu ya nah P2MW ini membagi ke dalam dua tahapan usaha ada tahapan usaha awal ada tahapan usaha berkembang untuk tahapan usaha awal ini adalah poin-poinnya ada usaha yang belum berjalan atau berjalan kurang dari 6 bulan silakan mahasiswa disini yang memiliki kriteria seperti di atas ini ya memiliki prototipe kemudian sudah melakukan validasi masalah dan solusi problem solution fit dan proyeksi laba rugi dan arus kas untuk poin 4 maupun yang awal ataupun yang sudah berjalan itu menjadi keharusan bagaimana apa untuk tahapan awal belum ada apa belum ada penjualan itu proyeksi sifatnya jadi kita memproyeksikan kira-kira berapa nih laku terjual perbulannya per tahunnya kemudian tahapan usaha bertumbuh usaha minimal sudah berjalan 6 bulan atau sudah mengikuti P2MW dari tahapan awal terdapat penjualan atau telah memiliki jejak usaha traction sudah melakukan validasi pasar dan juga memiliki laporan laba rugi dan arus kas itu tahapan usaha bertumbuh coba acungkan tangan yang di tahapan awal di tahapan awal cung cung wah setengahnya prof ini usaha tahapan bertumbuh bertumbuh ya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 itu jangan sampai salah memasukkan klasifikasi itu dulu aja saya di awal atau di bertumbuh supaya nanti ke depannya berbeda format dan persyaratannya berikut penilaian juga berbeda itu dulu jangan sampai salah masuk kamar jujur kepada diri sendiri kadang ada ego pribadi kalau misalkan usaha saya sudah bertumbuh padahal keuangan masih acak-acakan nanti itu memberatkan diri sendiri mending jujur saja saya di tahapan awal atau sudah layak jadi bertumbuh nah selanjutnya ini adalah teknisnya nanti ada seleksi internal perguruan tinggi untuk tahun lalu kami dilibatkan saya bersama prof kemudian ada beberapa dosen di fakultas lain untuk memilih siapa saja yang masuk ke dalam mewakili UP 18 proposal tersebut nanti juga ada sebenarnya ada pembinaan dari tingkat universitas pada saat setelah mendapatkan dana kemudian ada pembinaan dan kemudian ada KME Award jadi sungguh seru sekali ininya tahapannya disini baik mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan ini adalah motivasi material kita motivasi material siapapun yang mengusulkan pada tahapan usaha awal diperbolehkan mengusulkan maksimal 15 juta kemudian yang bertumbuh maksimal 20 juta nah ada 6 kategori saya sebutkan A sampai E itu non digital dan F itu adalah digital A sampai E itu makanan dan minuman budidaya industri kreatif seni dan budaya jasa pariwisata dan perdagangan manufaktur dan teknologi terapan F nya bisnis digital jadi nanti untuk penyederhanaan non digital itu merujuk kepada A dan E setuju ya kemudian bertumbuh juga sama kategorinya sehingga kalau bertumbuh itu 20 juta maksimal prinsip pengajuan dana gitu ya prinsip pengajuan dana itu diusulkan semaksimal mungkin gitu jangan diirit-irit ya untuk bisnis yang ideal segini mah untuk trial and error saja gitu sebenarnya gitu ya kalau kita kalau kita melihat pada kenyataannya jadi silahkan usulkan 15 juta silahkan usulkan 20 juta barangkali nanti dicoret juga oleh reviewer juga nanti ya kalau dicoret kan pengajuan yang maksimal tidak terlalu sedikit kita terimanya ya nah seperti itu ini cukup ketat dalam presentasi maksimal hati-hati untuk menganggarkan biaya ada yang diperbolehkan ada yang tidak lengkapnya dalam panduan ya kemudian nah sebelum saya masuk ke penilaian proposal ada yang ingin ditanyakan dulu tidak ada yang ingin ditanyakan silahkan teh namanya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk pertanyaan nama saya Dina Ikerama saya dari teknik logistik angkatan 2023 saya izin pertanyaan kebetulan saya pribadi itu memiliki usaha misalnya di bidang makanan fokusnya ke artisan cake and design dan namanya Kyolet tapi saya mengembangkan usaha itu sudah sejak 2021 di Palemba Sumatera Selatan dan sekarang sampai sekarang memang masih bertumbuh dengan cukup besar lalu kemudian karena saya sudah pindah domisi di sini kemudian saya ingin membawa brand saya ini untuk ke pasar di Bandung otomatis saya apakah termasuk ke usaha tahapan awal atau ke tahapan berkembang sudah ada penjualan belum kalau penjualan pastinya sudah sudah ada tapi itu untuk di domisili saya sebelumnya tidak apa-apa karena ini nasional jadi tidak mengulang dari awal tidak bertumbuh saja asal nanti mungkin kita review dulu value apa noble purpose-nya yang bisa ditambahkan ke produk itu karena kalau kalau kita polos mengajukan yang sudah ada itu kan barangkali belum jadi kriterianya karena ada ada idealis beberapa idealis yang biasanya dipusulkan oleh proposal mahasiswa itu harus ada checklist-nya kita bahas nanti yang harus ada checklist-nya baik terima kasih pertanyaannya tepuk tangan pertanyaan pembuka biasanya pertanyaan pembuka itu memerlukan keberanian yang lebih daripada yang setelahnya nah prof, bapak, ibu dan mahasiswa semuanya presentasi saya ini dimulai dari kriteria penilaian jadi saya tampilkan poin-poin yang harus ada dalam proposal dan harus diperbagus supaya nilainya maksimal setiap poin itu nilainya ada yang tiga empat lima atau enam gitu ya nah saya akan bawakan beberapa tools bisnis yang anda itu ketika menuliskan akan bisa menampilkan penjelasan anda semakin efisien karena dibatasi oleh jumlah kata dan jumlah gambar atau terbatas intinya nah ini non digital terlebih dahulu non digital terlebih dahulu yang A dan E acung kantangan yang A ke E kategorinya acung kantangan yang non digital berarti banyak digital disini yang digital acung kantangan yang masih pikir-pikir ada juga ya antara digital baik untuk yang non digital ya non digital itu harus ada noble purpose atau tujuan mulia tujuan mulia anda bisa kaitkan dengan SDGs bisa satu atau beberapa yang relevan gitu bagaimana cara menjustifikasinya pak itu SDGsnya anda sajikan dengan data gitu misalnya makanan tadi makanan untuk menambahkan noble purpose gitu ya cemilan misalnya ditujukan untuk siapa cemilan itu misalnya untuk yang berkebutuhan khusus jadi nanti kita masuknya ke nah ke SDGs yang 10 equality gitu ya persamaan hak semuanya terus kemudian noble purpose untuk memberantas angka buta huruf gitu ya masuknya ke quality education nah hubungkan dengan point SDGs ini berikut data-datanya tabel ataupun grafik itu noble purpose wajib ada ya terus yang kedua adalah penilaiannya itu adalah market potensial Anda minimal cantumkan Tamsamsom ini Tamsamsom sebenarnya ini tidak rumit-rumit amat ya sebenarnya biasanya mapping dalam dunia bisnis itu yang diperlukan hanya untuk membaca sekali dua kali itu pasti langsung kebayang orang yang punya sense entrepreneur itu ya nah untuk market potensial salah satunya toolsnya itu Tamsamsom Tamsam itu total addressable market jadi artinya ini kalau misalnya Anda membuka sebuah restoran membuka restoran Anda hitung dulu potensial marketnya se Indonesia se Indonesia se Indonesia berapa katakanlah 500 juta dolar ya terus diperkecil lagi se provinsi gitu ya di Jawa Barat itu some serviceable available market 125 juta dolar gitu ya se Jawa Barat itu perkecil lagi jadi se kota Bandung artinya nanti som yang Anda gunakan keluar angkanya jadi 1,87 miliar juta dolar misalkan ya nah berarti itu total kue yang peluangnya itu tinggi untuk Anda dapatkan di dalam kota tersebut seperti itu ya nah misalnya tadi di Medan karena sudah pindah gitu ya jadi Tamsamnya itu Indonesia kemudian Somnya itu Jawa Barat dan Somnya itu adalah Bandung Kota Bandung atau Bandung Raya gitu ya seperti itu karena sifatnya tidak digital jadi ada keterbatasan accessible dan juga ketersediaannya pengirimannya terus dari dalam segi produk dalam segi produk nah tampilkan istilah unique selling proposition ini adalah 2 lingkaran eh 3 lingkaran yang saling berhiris kita akan eh mengarah kepada lingkaran yang ini yang winning zone ya winning zone jadi Anda eh analisis produknya secara jujur analisis apa eh apa kebaikan dari brand Anda gitu ya apa eh apa namanya keuntungan dari brand Anda plusnya apa kemudian apa yang diinginkan oleh konsumen dan apa yang disediakan oleh kompetitor saat ini gitu ya ketika irisannya ada di eh kekuatan brand Anda dan yang dibutuhkan masyarakat juga itu berarti unique selling proposition nah irisannya misalkan yang dibutuhkan konsumen tetapi kompetitor sudah ada banyak yang menjual wah itu losing zone buang-buang waktu gitu ya kemudian ketika irisannya eh brand Anda bagus kemudian kompetitor juga bagus gitu ya ini who cares apa gak peduli gitu ya karena Anda baru masuk baru penetrasi nah gitu jadi nanti bisa dimainkan di fiturnya atau di harganya apakah harganya lebih murah atau benefitnya lebih banyak gitu ya nah selanjutnya yang dinilai adalah sumber daya Anda sertakan poin ini minimal ya pendekatannya ada beberapa macam tapi ini biasanya yang umum dipakai kenapa saya melakukan pendekatan yang umum karena kemungkinan besar nanti yang review Anda itu memahami gitu ya memahami juga apa namanya tools ini gitu ya ini namanya main method material machine jadi 4M ya 4M Anda nanti buatkan grafik ini diagram ini yang menceritakan ya bisnis Anda materialnya apa saja machine-nya apa saja mainnya siapa saja metodnya siapa saja gitu nah apa saja ya metodnya itu sumber daya penilaian selanjutnya adalah di pemasaran ini pemasaran ini khusus dipakai khusus dipakai untuk yang berjualan produk 4P ya saya ulangi 4P ini dipakai hanya untuk yang berjualan berbentuk barang atau produk nah berarti pak kalau misalnya nanti yang jasa beda lagi beda lagi ya 4P ini Anda ceritakan secara poin secara poin secara singkat jelas gitu ya produk produknya apa Anda jual produk apa gitu ya terus kemudian promotionnya seperti apa price-nya berapa price-nya dimana itu ya itu produk 4P ini sudah umum dari 1970-an zaman orang tua saya pun sudah menggunakan 4P lalu untuk jasa 4P ditambah 3 jadi ada 7P yang tadi 4P tadi ditambahkan ditempatkan orang ya proses dan physical evidence ini P-nya ya ini sudah diterjemahkan physical evidence proses dan people ya orang nah ini ditambahkan poin-poinnya harus mencakup seperti itu pemasaran jasa gitu lalu selanjutnya di laporan aruskas ini untuk awal dan bertumbuh apa awal dan bertumbuh sama ya sama hanya nanti sifatnya untuk awal proyeksi kalau untuk yang bertumbuh sudah real gitu ya lebih bagus ada buktinya kalau sudah yang bertumbuh gitu ya entah itu faktur penjualan ataupun buku besar neraca gitu ya ini dilampirkan nah laporan laba rugi awal tahapan awal maksudnya yang ini kemudian laporan laba rugi bertumbuh yang ini ya nah prinsip untuk mengisi laporan keuangan ya jangan apa namanya ya kita harus berada antara realita dan impian gitu ya prinsip untuk mengisi aruskas ini karena kita sekarang sedang berkompetensi sedang berkompetisi kompetisi salah kompetisi gitu ya yang ideal untuk mahasiswa itu di angka sebenarnya ya ini sebenarnya relatif tergantung apa yang dijualnya tetapi secara rata-rata seluruhan itu angka belasan juta ke atas untuk perputaran uangnya gitu ya jadi kalau misalnya anda sudah berjalan mengklaim produk anda sudah berjalan apakah sudah di belasan juta ke atas atau tidak gitu ya karena melihat dari rasio yang di 20 juta dan 15 juta nya itu saya kalau jadi reviewer gak percaya kalau misalnya nanti menitipkan 20 juta ini kepada perputaran uangnya yang 300 ribu sebulan gitu karena tetapi ya tapi memang seperti itu jujur gitu ya di lapangannya tapi gimana pun caranya supaya si aruskas keuangan ini supaya agak pantas gitu ya jadi katakanlah 15 juta ke atas atau lebih dari modal yang dikusulkan seperti itu kan psikologinya nah barangkali seperti itu untuk apa rubrik penilaian dan saya turunkan kepada tools yang harus ada dalam proposal untuk kategori non digital barangkali ada pertanyaan silahkan barangkali ada pertanyaan gak ada masih bingung masih bingung ya gak apa-apa ini baru pertama ya TNI ya ya kita nanti boleh brainstorming ide juga boleh gak apa-apa masih bingung intinya anda nanti keluar setelah setelah dari pak Ega pematerian baca-baca dulu ininya toolsnya ini supaya anda tidak menjelaskan kemana-mana nanti di proposalnya supaya langsung sat-sat gitu ya bisnis digital acungkan tangan bisnis digital yang menjual produk atau jasa digital ada ya oke ada ya jangan malu-malu baik mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia disini rubrik penilaian kategori digital itu berbeda dengan non digital disini yang harus ada itu yang pertama problem solution fit problem solution fit ini gampangnya anda menjustifikasi memberikan penjelasan kepada reviewer dan juga melalui penjelasan proposal apakah produk atau jasanya sudah diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen gitu ya nanti perdalam lagi tentang value rupa position canvas kita akan mulai mengisinya dari customer job terlebih dahulu kemudian apa-apa yang dikerjakan atau yang menjadi tanggung jawab customer itu menimbulkan kecemasan dan menimbulkan kebahagiaan menimbulkan kesenangan misalnya saya berangkat ke kantor gitu ya saya berangkat ke kantor yang harus saya persiapkan adalah gitu ya yang pertama memesan ojek saya harus mencari dulu driver yang terpercaya kemudian driver yang tidak telat tahu tujuan tanpa kita ceritakan dan juga harga transparan gitu ya jadi itu adalah customer jobs nah fansnya adalah biasanya saya nunggu lama gitu ya untuk untuk mengerjakan job-job tersebut gitu ya dan gainsnya ketika saya mendapatkan harga yang murah gitu ya nah itu adalah analisis dari customer profile jadi akan dikawinkan dengan value proposition yang di sebelah kanannya gitu fans berhubungan dengan fans reliever kemudian gain berhubungan dengan gain creator dan nanti ujungnya baru kita memiliki ide tentang product and services gitu jadi jangan dibalik kita biasanya memikirkan produk terlebih dahulu tetapi kita harus melakukan pendekatan kepada customer calon customer terlebih dahulu agar kemungkinan gagal produknya itu kecil atau tidak lakunya itu kecil nah itu adalah periode proposition canvas nah cara belajar mahasiswa agar cepat itu ketahui dulu querynya atau promnya ini value proposition canvas yang ini jadi nanti bisa dibuka value proposition canvas di internet kemudian market analysis dinilai dalam bisnis digital itu ada STP minimal segmenting targeting positioning saya bisa ceritakan kepada anda salah minyak kayu putih minyak kayu putih caplang punya brand buat anak kok coba-coba gitu ya atau BRI melayani setuluh sati nah itu adalah gambaran dari segmenting targeting dan positioning buat anak kok coba-coba itu segmentasinya adalah ke para ibu yang memiliki anak nah targetingnya adalah ke anaknya kemudian positioningnya jangan sampai produk kayu putih itu menimbulkan alergi dan efek samping yang lain jadi jangan coba-coba yang lain sudah pilih yang itu nah itu STP biasanya mengeluarkan jargon outputnya itu kalau anda bisa menghasilkan output jargon dari STP ini bagus apalagi contohnya misalnya di BRI melayani setulus hati terus apalagi teh botol apapun makanannya minumnya teh teh botol nah itu itu maksud saya harus bisa sampai ke sana nah kemudian competitive analysis nah disini termasuk dengan qualitative mapping jadi artinya anda membandingkan ya membandingkan beberapa kompetitor di produk anda kalau kata dosen saya itu yang merancang P2MW kebetulan merancang P2MW ini di SBM ITW minimal kita harus memiliki tiga benchmarking atau kompetitor bagus sekali ya kompetitor itu dianggap sebagai benchmark ya yang pertama kompetitor sibling sodara artinya si bisnis itu tidak jauh beda dengan yang kita rintis saat ini gitu ya agar tidak stress membandingkan langsung dengan yang besar terus kompetitor parents parents itu agak menengah mungkin udah masuk di lingkup provinsi atau di lingkup kota yang jadi lead marketnya itu parent ada heroes heroes itu biasanya kelas sudah kelas dunia gitu jadi nanti kita melihat perbedaannya apa produknya apa personanya apa company type nya apa alternatifnya apa silahkan dibandingkan poin-poin yang penting jadi ada ini adalah kualitatif jadi berbentuk deskripsi setiap tabelnya nah setelah di analisis kompetitor tadi mappingkan kesini ini namanya diagram apa kar kartesius diagram kartesius dalam matematika dasar atau statistika biasanya eksisnya X biasanya terus absisnya Y nah ini penerapannya kartesius itu kita bagi ke dalam 4 kuadran pilih dulu 2 fitur yang akan dibandingkan dengan kompetitor katakanlah harga dengan ketersediaan gitu ya misalnya yang X nya itu harga yang Y nya itu ketersediaan nah posisi Anda dan kompetitor Anda ada di mana ketika misalnya kuadran 1 itu harganya terjangkau ya harganya terjangkau dan ketersediaannya banyak berarti ada di kuadran 1 plus sama plus gitu ya kemudian di kuadran 2 harganya mahal ketersediaannya banyak kuadran 3 harganya mahal ketersediaannya sedikit kuadran 4 berarti apa harganya terjangkau ketersediaannya sedikit nah gitu Anda pilih Anda pilih 2 fitur itu mau apa yang dibandingkan dengan kompetitor Anda itu hanya contoh harga dengan ketersediaan gitu ya nah jadi semakin jelas nanti positioningnya baik selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan sumber pendapatan ini berbentuk paragraf yang menceritakan asal sumber pendapatan Anda dari mana kemudian mengapa pendapatan itu terjadi dan metodenya seperti apa saja karena setiap bisnis itu yang sudah jadi hukum alam sebenarnya tidak bersumber dari satu pendapatan barangkali Anda masih memikirkan bahwa ketika menjual katakanlah cemilan sumber pendapatan hanya dari penjualan saja nah padahal itu tidak 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 dari sana saja sepertinya bisa jadi dari sponsor menjadi sponsor kemudian menjalin kerjasama dengan sponsor walaupun secara tidak langsung Anda mengaktifasi mereknya seperti itu kalau hubungannya dengan misalnya tokoh sualayan biasanya selain dari penjualan barang pun sualayan itu mendapatkan insentif dari pemasangan iklan-iklan brand gitu ya pemasangan iklan brand katakanlah iklan rokok gitu ya terus coklat gitu yang biasanya ditaruh di depan itu bayar untuk memposting poster-posternya nah itu Anda pikirkan bisnis yang bagus itu bersumber dari beberapa pendapatan ya nah selanjutnya karena ini digital ada tim harus dijelaskan tim ini spesifik kalau startup itu biasanya mengacu kepada startup team startup square ya kalau anggota Anda ada tiga ya pilih hustler hipster dan juga hacker ya ini nanti tambahannya handler atau hound itu kalau ada orang keempat handler atau hound tetapi kalau anggotanya cuma tiga gitu ya hustler hacker dan hipster hustler itu orang bisnisnya yang bertugas untuk menjual penjualan marketing itu di hustler ya kemudian hacker yang memikirkan software perangkat digitalnya gitu ya terus programming gitu ya nah terus yang hipster untuk desain biasanya user experience customer persona juga dari hipster gitu ya nah irisan dari hustler hacker dan handler itu akan menjadi komposisi tim yang sangat bagus heterogen jadi walaupun misalnya nih misalnya mengapa PKM itu harus ada besar bobotnya kalau dari prodi yang lain ini justru mengarah ke sini supaya ada orang bisnisnya ada orang teknologinya ada orang marketingnya gitu ya nah tidak apa-apa anda misalnya satu prodi tetapi anda tunjukkan dalam proposal itu data-data yang anda itu pantes digolongkan sebagai seorang hipster gitu ya pantes digolongkan sebagai seorang hacker atau seorang hustler gitu ya nah itu kemudian selanjutnya validasi ide nah karena validasi ide ini ya jika nanti cukup waktunya dan apa namanya coaching ini efektif dan bisa anda bisa mengisi javelin board ini javelin board ini akan sangat baik ya suatu perusahaan ya suatu perusahaan ada ceritanya ya suatu perusahaan lem gitu ya mengusulkan research and development yang baru terhadap produknya ya perusahaan lem waktu itu dan bekerjasama dengan perusahaan ya perusahaan lem ciptakan sebuah lem yang sangat pekat yang sangat kuat gitu ya nah ternyata ada kesalahan di lemnya bukan yang paling kuat tetapi yang paling lemah ternyata lemnya nah itu sebuah kegagalan atau sebuah keberhasilan yang lain keberhasilan yang lain jika diterapkannya pada kertas pada kertas sticky notes gitu ya lem yang paling lemah yang tidak merusak dua permukaannya seperti itu gunanya javelin board itu barangkali nanti customer yang anda pikirkan itu berbeda dengan yang dipikirkan sebelumnya gitu ya atau produknya itu memiliki fitur yang tersembunyi atau fitur yang lebih di eksplore lagi yang lebih dibutuhkan oleh calon customer ya itu barangkali singkat dari saya ya kalau saya ini kasih waktu tadi 30 menit ya 30 menit gitu ya nah nanti rekaman ini akan tersedia di youtube ya untuk nanti coaching mungkin akan lebih dalam lagi kita melakukan intens gitu ya nanti dibikir aja grup WA nya gitu ya untuk apabila ada konsultasi sebelum saya tutup saya silahkan dulu untuk bertanya mungkin ya melakukan pertanyaan silahkan ya terima kasih waktunya sepertinya sudah habis kesimpulannya silahkan direfleksikan masing-masing nanti akan ada video muncul dalam youtube saya subscribe like and recommend terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati